Pada pertengahan bulan April lalu, Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025. Yang menarik, dari kepengurusan Partai Demokrat periode ini, hampir sebagian besar posisi diisi oleh kader berusia muda. AHI juga menempatkan generasi milenial dengan rentang usia 22-35 tahun dalam kepengurusan Partai Demokrat. Banyaknya anak muda dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat kali ini merepresentasikan pemilih berusia muda di Indonesia, seiring dengan bonus demografi yang sedang dialami Indonesia saat ini. Muda bukan hanya diukur dari fisik semata, tetapi lebih pada mindset, pola pikir, dan juga perspektif dalam melihat berbagai hal. Inilah beberapa generasi milenial yang mengawaki DPP Partai Demokrat. Fitri Rohmatianur, lulusan S1 Universitas Indonesia. Gemintang Kejora Malarange, lulusan S2 Columbia University Amerika Serikat. Rizki Aulia Rahman, lulusan S2 Nottingham University Inggris. Bramantio Suwondo, lulusan S2 Monash University Australia. Iwan Ismi Febyanto, lulusan S1 Universitas Brawijaya dan mahasiswa S2 Peking University Tiongkok. Diska Putri Pamungkas, lulusan S2 London School of Economics Inggris. Muhammad Devi Bijak, lulusan S1 Universitas Muslim Indonesia. Har Musa Oktaviani, lulusan S1 Universitas Diponegoro. David Nathanael Sutyanto, lulusan S2 Institut Pertanian Bogor. Ahmad Usmarwi Kafah, lulusan S2 Birmingham Law School Inggris. Muhammad Jibril Avesina, lulusan S2 Universitas Indonesia. Partai Demokrat secara proporsional menempatkan tokoh senior dan generasi muda untuk berkolaborasi memperjuangkan harapan rakyat. Adanya kaum muda di tubuh Partai Demokrat menambah energi baru yang positif bagi kemajuan bangsa. Karena muda adalah kekuatan.